Bagaimana sih caranya melakukan retur barang konsinyasi dengan barang yang sama tapi suppliernya beda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Trigonal Software Pada video kali ini kita akan mentutorialkan Bagaimana caranya melakukan retur barang konsinyasi dengan supplier yang berbeda Oke jadi beberapa waktu yang lalu ada pengguna IPOS ya Salah satu pengguna IPOS yang menanyakan bagaimana sih caranya melakukan retur barang konsinyasi dengan barang yang sama tapi suppliernya beda Oke jadi langsung aja kita buka menu konsinyasi ya Untuk menu konsinyasi itu hanya ada di edisi ultimate saja ya Jadi untuk edisi standar ataupun profesional itu belum ada Oke langsung aja ke menu konsinyasi masuk ya Kemudian disini saya sudah buat ada dua transaksi konsinyasi masuk namun dengan barang yang sama ya Oke disini untuk transaksi pertama ini nama suppliernya Anissa Bakery Dengan itemnya roti ya Roti coklat, roti coklat keju sampai kacang ijo sebanyak masing-masing 5 pieces Kemudian yang kedua transaksi dengan nama supplier unggul bakery Jadi disini juga sama ya itemnya roti coklat, roti keju namun dia jumlahnya berbeda ya Yaitu 10 pieces Oke bagaimana cara melakukan returnya Untuk melakukan cara returnya Aduh salah Oke jadi untuk cara melakukan returnya yaitu ada di menu retur konsinyasi masuk ya Oke nah disini kalian tinggal tambah lalu pilih suppliernya dulu Nah supplier mana yang ingin kalian retur ya Nah jadi disini jika kalian belum pernah transaksi dengan supplier tersebut dia tidak akan muncul ya itemnya Nah misalnya tadi kita kan transaksinya di Anissa Bakery Nah kita mau retur misalnya roti coklat ya Kita search Nah dia akan muncul nih sesuai dengan transaksi yang sudah berjalan ya Ini ada nomor transaksinya Kemudian ada tanggal transaksinya dan ada jumlah itemnya ya Jadi tinggal dipilih aja Misalnya disini saya akan retur roti coklat ya Karena mungkin sudah expired ataupun tidak laku ya Kita retur dua misalnya Oke Kemudian langsung aja klik simpan ya Nah secara otomatis stok rotinya akan berkurang ya Stok roti milik Anissa Bakery ini otomatis akan berkurang Oke coba kita tambahkan transaksi baru Misalnya saya akan retur dari supplier unggul bakery Nah disini saya juga akan melakukan retur item yang sama Roti coklat ya Nah disini beda ya Disini karena waktu konsumsi masuk ini jumlahnya 10 Jadi yang tampil disini ya 10 gitu Berbeda dengan yang sebelumnya tadi Dan disini juga ada nomor transaksinya dan juga tanggal transaksinya Oke kita coba pilih Kemudian kita akan masukkan returnya Misalnya 5 ya 5 Enter Kemudian kalau sudah bisa di klik simpan Oke jadi dengan demikian Roti coklat yang atas nama supplier unggul bakery Berkurang 5 pieces ya karena di retur Oke kita coba lihat di master data ya Roti coklat apakah sudah berkurang Stoknya Nah ini dia ya sudah berkurang Dan kalau kita cek di kartu stok Dia kebaca ya Ada retur Retur konsumsi ke Anissa Bakery sebanyak 2 Dan ke unggul bakery sebanyak 5 Jadi meskipun kalian memiliki item yang sama Dengan supplier yang berbeda Itu tidak masalah ya Karena disini Barangnya sudah otomatis teridentifikasi Jadi tidak mungkin misalnya Kalian pembeliannya di Anissa Bakery Kemudian returnya mau ke unggul bakery Itu tidak akan bisa ya Kalau misalnya kalian belum pernah transaksi Jadi seperti itu ya Untuk cara melakukan retur konsumsi Dengan item yang sama Tapi beda supplier Oke Kurang lebih seperti itu ya Untuk video kita pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ya Buat kita semua Jangan lupa tekan tombol like-nya Dan subscribe-nya bagi yang belum Agar kalian tidak ketinggalan Kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya